Assalamualaikum semuanya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini Dukung saya ya Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng Untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya Oke Sebagai imbalannya Kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Hantu Banyu Hampir saja Ku jatuhkan sebuah piring yang sedang kupilas Saat mendengar teriakan kencang dari Pak Budi Tetanggaku Dengan cepat Kupilas beberapa piring dan sendok yang tersisa Kemudian dengan tergesa kulangkakan kaki ke rumah Pak Budi Aku memandang ngeri ke arah mayat perempuan bernama AC tersebut Sembari menutup hidungku Ah Baunya begitu menyengat dan rasanya aku ingin muntah Melihat kondisi mayat dengan kepala bagian belakang telah berlubang Kita tunggu keluarga AC datang Kemudian baru bisa diputuskan Untuk dibawa ke rumah sakit Atau langsung dimandikan dan dimakamkan Ujar ayahku yang ternyata sudah berada disini Sebagian orang disana kulihat menganggukkan kepala Sebagian lagi apalagi para ibu Hanya mampu memandangi sang mayat dengan ketakutan Untung saja anak-anak kita sudah di sekolah Kalau tidak Mereka pasti ketakutan melihat mayat seperti ini Kata salah satu wanita kepada seorang ibu di sampingnya Akhirnya Seusai suhur Asih pun dimakamkan Ibunya menangis meraung-raung Melihat jasat putrinya yang dikebumikan Kematian tidak wajar Asih yang ditemukan mengapung di sungai Musi tadi pagi Sungguh mengebohkan kampungku Asih Perempuan berumur 20-an itu memang sering mencuci di sungai Aku pernah beberapa kali bertemu Asih Yang terlihat mencuci di area pinggiran sungai dekat rumahku Asih memang telah dikabarkan menghilang sejak 2 hari yang lalu Namun tidak ada yang menyangka Asih akan menjadi salah satu korban keganasan hantu banyu Hantu banyu atau hantu air merupakan sosok makhluk gaib Yang banyak dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan Sebagai sosok hantu ganas dan menyeramkan Setiap tahun Sosok hantu berambut panjang ini akan meminta korban Itulah kenapa dari dulu ibu melarangmu dan adikmu berlama-lama berenang atau memancing di sungai Hantu banyu tidak akan melepaskan korbannya hingga ia berhasil menghisap otak dan isi kepala korban Rambutnya panjang, hitam, dan tajam Akan mengikat korban sampai terjatuh dan tenggelam di sungai Ah, membayangkannya saja ibu sudah ketakutan Iya bu, saya mengerti Ibu tidak usah khawatir Kataku menenangkan ibu yang terlihat cemas Kamu, jaga bayi-bayi kadimu Adikmu sering diajak temannya berenang cukup jauh ke tengah sungai Awasi adikmu itu Pesan ibu dengan mimi wajah sangat serius Sepertinya tahun ini Makhluk itu akan mengambil korban dari kampung kita Lanjut ibu serius Membuatku bergedik ngeri Tiga hari setelah kematian AC Kampungku kembali kehilangan seorang laki-laki Bernama Pak Ujang Bapak dengan dua anak itu menghilang Di sore hari menjelang maghrib Saat itu anaknya yang kedua Meminta dimasakkan mie goreng Pak Ujang pun ke warung Tapi hingga menjelang tengah malam Pak Ujang belum juga kembali Istrinya dan beberapa warga Berusaha mencarinya Termasuk mencari ke sungai Musi Menggunakan perahu Namun Pak Ujang belum berhasil ditemukan Keesokan paginya Salah satu warga dikejutkan oleh seorang mayat Mayat laki-laki yang tak lain adalah Pak Ujang Ditemukan di pinggiran sungai dalam keadaan duduk menunduk Dan kakinya melipat ke depan Dengan posisi tangan memeluk kaki Sudah bu Ikhlaskan Suami ibu sudah tenang di sana Ucap PRT memberi nasihat Lalu menepuk pelan Bunda istri Pak Ujang Tak terasa mataku pun berair Kisah pilu yang menimpa mereka memang menyakitkan Di usiaku yang sudah menginjak 18 tahun ini Aku tidak ingin ditinggalkan oleh Bapak Apalagi dua bocah yang masih sangat membutuhkan seorang Bapak Tuhan Apakah kami harus diam Dengan kejadian seperti ini Aku sungguh tidak menyangka Jika kampungku adalah target si hantu banyu tahun ini Kita tidak bisa tinggal diam Pak RT Sebaiknya kita panggil orang pintar Untuk mengusir hantu banyu di kampung ini Kita semua cemas Kita semua ketakutan Usul seorang ibu dengan suara lantang Iya Pak RT Kita tidak tahu Esok-esok siapa yang akan menjadi korban selanjutnya di kampung ini Kita harus cepat Sebelum ada korban lagi Kami setuju Pak RT Pak RT tersenyum dan mengatakan Akan saya pikirkan Satu persatu warga kampungku mengeluarkan pendapat Mereka memang ketakutan Jujur aku pun begitu Akan tetapi ayah dan ibu selalu mengatakan padaku Setiap masalah yang ada Janganlah gegabah Serahkan kepada Allah dan berdoa Jadi setiap selesai sholat Aku tidak lupa untuk berdoa memohon keselamatan Untuk keluarga ku dan semua warga kampungku Korban ketiga Kembali ditemukan mengapung tepat di pinggir sungai Musi Saat ayah mulai menyalakan perahu mesin di subuh hari Sebagai pedagang ikan Memang sehabis sholat subuh Ayah akan menyeberangi sungai dengan perahunya Untuk membeli ikan kepada para pemancing di daerah seberang sungai Ayah tidak berteriak Saat menemukan mayat perempuan dengan lubang di kepala belakang tersebut Ayahku memang bukan tipe orang yang bisa mengekspresikan perasaannya begitu saja Dengan tenang Ayah memberitahu ibu Aku tidak sengaja mendengarkannya dari balik pintu kamarku Dengan refleks Kututup mulut dengan tangan Saat mendengar ayah berkata bahwa dia telah menemukan mayat Ada apa kak? Tanya adikku yang bingung melihat ekspresiku Tidak ada apa-apa Kamu sudah sholat subuh kan? Kataku mengalihkan pembicaraan Adikku mengangguk Lalu bilang Korban ketiga perempuan Korban keempat berarti laki-laki Aku tertegun Mendengar pernyataan adikku Keningku berkerut Sambil menatap adikku yang terlihat serius Sudah Tidak boleh berpikir ada korban keempat Ayo kita baca Al-Quran saja sekarang Sore harinya Datang seorang paranormal ke kampungku Aku yakin Ini pasti permintaan warga yang berharap paranormal itu mampu mengusir hantu banyu Ayah dan ibu hanya bisa giling-giling kepala Melihat puluhan warga Mengerumuni sang paranormal Yang berdiri di pinggiran sungai Dia terlihat mengucapkan kata-kata di atas gelas air Kemudian air tersebut dipercihkan ke sungai Pak RT Bukankah perbuatan seperti ini tergolong musrik Kata ayahku dengan lembut Ayah tidak ingin menyinggung ketua RT yang dihormati Ini permintaan warga Pak Ahmad Saya hanya mengusahakan Hal yang dapat membuat warga merasa nyaman Pak RT menjawab dengan senyum khasnya Tapi Pak RT Belum selesai ayahku melanjutkan kalimatnya Pak RT telah mengayunkan langkah meninggalkannya Jam dinding kamarku telah menunjukkan pukul 11 malam Namun mataku enggan memejam Ku buka jendela kamar yang menghadap sungai Musi Ku sibak gordin biru agar pandanganku lebih luasa Dari kejauhan Jembatan Ampera terlihat tegak berdiri kokoh Dengan lampu warna-warni yang indah menghiasinya Ku hirup udara malam Dan ku resapi alunan suara angin Yang seolah menyentuh permukaan air sungai Tiba-tiba Aku dikejutkan oleh sosok yang tengah duduk di atas perahu ayah Aku ingin menjerit Ketika melihat wajah menyeramkan dari makhluk itu Dengan matanya yang hitam seolah tidak memiliki bola mata Dia menatapku dalam-dalam Rambutnya yang legam dan teramat panjang terlihat kaku Beberapa titik kemudian Dia menyemburkan diri ke sungai dan menghilang Aku segera menutup jendela dengan tangan kemetar Lalu sekuat mungkin ku pecamkan mata hingga aku tertidur Benar Kamu telah melihat hantu banyu Tanya ibu memastikan Iya bu Saya tidak bermimpi Itu nyata Wujudnya sama persis seperti apa yang pernah ibu ceritakan Ibu menarik nafas Ya sudah Jangan sampai lupa untuk selalu berdoa Iya bu Aku keluar rumah Untuk menyemur pakaian Biasanya Jam 8 pagi seperti ini Pinggiran sungai rame oleh ibu-ibu Yang mencuci pakaian sambil bercerita dan bercanda Akan tetapi Sejak asih menjadi korban keganasan hantu banyu Aktivitas tersebut sudah ditinggalkan Mereka memilih untuk mencuci di rumah masing-masing Kampung kita sepertinya sudah aman ya Sejak kedatangan paranormal sakti itu Sudah hampir dua minggu Sejak ditemukan mayat perempuan sebagai korban ketiga Tidak ada penemuan mayat korban hantu banyu lagi Iya bu Sekarang saya sudah tidak terlalu cemas Jika meninggalkan anak saya sendirian di rumah Tanpa sengaja Aku mendengarkan percakapan dua wanita Yang berjalan beriringan saat aku sedang menjemur pakaian Mereka mengembangkan senyum untukku Dan ku balas pula dengan senyuman Aku kembali ke rumah dengan tergesa-gesa Hah aku melupakan sesuatu Buku yang dibinjam dari perpustakaan sekolah adikku tentang hantu banyu Korban hantu banyu bukanlah diambil secara acak Namun memiliki pola yang bisa dipikirkan Jika kau ingin mengetahuinya Ku ambil kertas dan pena Lalu mulai berpikir Kucoret kertas tersebut berusaha merangkai pola Pak Ujang Ditemukan meninggal tiga hari setelah AC Korban ketiga Meninggal enam hari setelah Pak Ujang Besok tepat dua belas hari Setelah meninggalnya korban ketiga Jika benar Pola jarak harinya dikali dua Besok akan ditemukan korban lagi Korban keempat Dan korbannya laki-laki Seperti kata adikku yang pernah mengatakan Jika korbannya mungkin berpola Perempuan Laki-laki Perempuan Dan selanjutnya Laki-laki Tubuhku langsung lemas Keringat dingin Membasai daiku Kenapa aku harus membaca buku ini Kenapa aku harus menemukan sebuah kalimat ini Korban hantu banyu adalah manusia yang pernah melihat wajahnya secara langsung Dan ia menatap manusia itu dengan tetapan yang teramat dalam Jantungku berdetak kencang Mengingat kejadian semalam Tiba-tiba Suara ibu memanggilku Kak Tolong ambilkan ember Teriak ibu dari pinggir sungai Ku hampiri ibuku dan kulihat ia tersenyum saat melihat kedatanganku Ini embernya bu Saat kuulurkan ember ke ibu Baru aku teringat Jika sebelumnya ibu ke pasar Bukan sedang berada di pinggir sungai seperti sekarang Aku ingin berteriak Tapi tangan dengan kuku-kuku tajam itu Sudah melekat di pergelangan tanganku Kemudian aku terpeleset Dan tersebur ke dalam sungai Aku telat menyadari semuanya Bahkan Aku pun tidak sempat membaca kalimat paling akhir di buku tersebut Hantu banyu Akan menjelma menjadi seseorang yang kau kenal Lalu dia akan menyeretmu ke dalam sungai Tanpa bisa kau lawan Oke Saya kira cukup cerita kali ini Untuk cerita-cerita lainnya Silahkan buka di bagian video dalam channel ini Di playlist cerita bergambar Sekali lagi terima kasih ya Jangan lupa like Comment Share juga boleh Dan untuk yang belum subscribe Langsung klik tombol subscribe Semangat berkarya Akhirur kalang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.